Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini menghadiri acara Dharma Santi Nasional dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Friendly Sagala. Ya Friendly, bagaimana jalannya Dharma Santi Nasional yang dihadiri Presiden Jokowi hari ini? Ya Popi, acara Dharma Santi Nasional yang dihadiri oleh Presiden Jokowi saat ini baru saja selesai. Dan Presiden Jokowi Dodo sudah meninggalkan lokasi ini dan kemudian melanjutkan agenda selanjutnya. Dan selain dihadiri oleh Presiden Jokowi serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Mensesnek, Pratikno, kemudian tadi ada juga Panglima TNI, Jenderal Gatot Normanteo, serta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, acara perayaan ini juga mengundang seluruh umat Hindu dari sejumlah Jabodetabek dan juga dari berbagai daerah lainnya serta mengundang jumlah tokoh lintas agama. Acara Dharma Santi Nasional dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi ini merupakan momentum rangkaian prosesi Nyepi Tahun 2017 yaitu untuk melaksanakan simakrama ataupun silaturahmi diantara umat manusia. Diharapkan melalui acara Dharma Santi ini ini dapat memperkokoh dan juga memperat silaturahmi diantara umat Hindu yang hadir di markas TNI ini. Dan ada pun tema yang diusung dalam Dharma Santi Nasional kali ini adalah Jadikan Catur Berata Penyepian Memperkuat Toleransi Kebindekaan Berbangsa dan Bernegara Demi Kutuan NKRI. Pemilihan dari tema ini merupakan rasa keperhatinan atas fenomena yang kini sedang terjadi di Indonesia yaitu mulai lunturnya nilai-nilai toleransi dan juga kesedaran akan kebindekaan keagaman yang terjadi di Indonesia. Dan untuk itu melalui acara Dharma Santi Nasional ini dirapkan Indonesia dapat saling mengintrospeksi diri dan juga menyadari pentingnya arti persatuan. Sebagai rangkaian perayaan nyepi tahun baru Saka 1939 ini Panitia dan umat Hindu dari seluruh tanah air ini sebelumnya sudah melakukan berbagai kegiatan positif seperti bakti sosial diantaranya adalah dengan memberi bantuan pengobatan gratis, donor darah, lomba, BHPS di Pura dan Pasraman di DKI Jakarta serta melakukan penyeluhan anti-narkoba. Dan selain itu penitia dan juga umat Hindu juga melakukan himbawan terkait pentingnya menjaga persatuan dan juga kebindekaan. Popi? Ya friendly, lalu apa saja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rangka hari Dharma Santi Nasional ini? Sejalan dengan tema yang diusung dalam acara Dharma Santi Nasional ini Presiden Jokowi juga mengajak seluruh umat Hindu yang hadir di sini untuk dapat menjaga kebindekaan dan juga menjaga harmonisasi dari kehidupan berbangsa dan juga bertanah air di negara Indonesia ini. Melalui perayaan nyepi ini Presiden mengajak umat Hindu untuk dapat memaknai arti keharmonisan. Jokowi mengatakan Indonesia terdiri dari beragam suku, agama dan juga ras serta berbagai ribu bahasa dan untuk itu itu merupakan suatu anugerah dan bukan merupakan penghalang. Tergantung bagaimana kita untuk dapat mengelolanya sehingga nantinya jika dapat dikelola dan juga di manajemen dengan baik tentunya dapat membuat kita sebagai bangsa yang disegani oleh seluruh dunia. Perbedaan menurut Jokowi bukan hanya harus ditentang namun dapat diikat melalui tali-tali kebersamaan dan persatuan. Dan Jokowi meminta kepada seluruh umat baik yang ada di lokasi ini pun seluruh masyarakat Indonesia untuk memegang teguh arti Pancasila dan juga milika tunggal lirika karena dengan memegang kedua nilai tersebut tentunya nilai-nilai ataupun keberagaman di Indonesia ini dapat semakin harmonis dan dapat kita jaga persatuan dan dapat dijadikan sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, kita memiliki 714 suku, bahkan data BBS menyebutkan sekitar 1.340 suku. Kita juga mempunyai beragam ras, beraneka ragam bahasa daerah, dan juga berbeda-beda agama. Perbedaan latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang budaya bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu dan bukan pula penghalang bagi kita untuk hidup dalam keharmonisan.